Om Swastiastu Apa kabar viewers youtube channel Tantra Membaca Semoga selalu dalam lindungan ide sang yang diwasil dan dalam keadaan sehat Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang tips sederhana dalam menyampaikan Dharma Wacana Pertama Dharma Wacana itu disampaikan dengan tema Nah tema ini kita tentukan berdasarkan fenomena yang aktual dan viral Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menemukan itu Baru kita mencari ya dalam konsep ajaran agama Hindu yang pas Yang berkaitan dengan fenomena yang kita temukan Baik kemudian berikutnya kita masuk pada penyampaiannya Setelah kita memiliki waktu ya cukup untuk membuat dan menyusun Naskah Dharma Wacana itu kita bisa latihan untuk mempertegas penyampaian kita dengan suara yang jelas Intonasi yang pas ya Jika diperlukan juga ada juks atau lawakan-lawakan Kemudian kita juga disana paling penting adalah memainkan peran untuk memandang audiens yang hadir Karena dengan demikian kita bisa melihat situasi dan kondisi disana saat kita melakukan Dharma Wacana Kemudian setelah kita akan tampil kita juga harus memperhatikan busana atau pakaian yang kita gunakan Ketika kita menyampaikan Dharma Wacana kita adalah menjadi pusat konsentrasi Fokus pandangan dari audiens Maka kita harus rapi Rapi secara busana Enak dipandang Eye catching Kemudian kita masuk pada durasi Berapa sih waktu yang ideal untuk menyampaikan Dharma Wacana Secara ideal kalau kita hanya menyampaikan Dharma Wacana saja ya Secara ideal itu 10 sampai 15 menit Nah tetapi kita lihat kembali bagaimana situasi dan kondisi Kalau memungkinkan kita untuk berbicara lebih dari itu ya bisa saja Kita lihat audiens yang hadir Kalau di pura kita bisa gunakan kodenya itu adalah pemangku yang memercikkan tirta Jadi kalau misalkan 5 menit baru kita berbicara ternyata pemangku sudah selesai memercikkan tirta Ya 5 menit berikutnya kita pastikan kita sudah selesai Ya time keepernya ada di diri kita ya kira-kira saja Oh ini rasanya sudah 5 menit oke kita cukupkan Jadi total 10 menit Lalu bagaimana dengan jumlah umat yang ternyata banyak sekali Ya umat sedarma belum semua dapat tirta Ya kita juga disana bisa mengembangkan lagi Sehingga menjadi kurang lebih 15 menit Ya jadi Dharma Wacana itu adalah bagaimana memicu rasa penasaran audiens tentang apa yang kita sampaikan Berikutnya adalah kita masuk pada apa yang akan kita sampaikan saat berdharma wacana Tentunya pertama adalah salam pembuka dan penghormatan Kemudian ada latar belakang Mengapa kita menyampaikan tema itu Ya lalu yang kedua adalah rumusan masalah Rumusan masalah kita bisa ambil dari 5W1H Ya dari pertanyaan itu mana yang kita inginkan Misalkan kalau saya adalah tentang apa dan bagaimana Apa berbicara tentang masalah atau fenomena yang ada Lalu bagaimana adalah solusi dari apa yang kita sampaikan Tentunya solusi ini harus berangkat dari konsep ajaran agama Hindu Nah kemudian sudah itu kita masuk pada isi Kita sampaikan satu persatu rumusan masalah itu Kita juga bisa masukkan Seloka Sebagai pendukung Apa yang kita sampaikan Kemudian yang kedua adalah Kisah itihasa dan kurana Yang mana yang pas sesuai dengan penyampaian kita Oke berikutnya Berikutnya adalah Simpulan Simpulan ini Tidak perlu kita sampaikan Kesimpulannya adalah Nah tidak perlu begitu Tapi langsung saja kita sampaikan Dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita Secara umum kita harus selalu bla 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 Lalu Masukannya juga terakhir adalah Masukkan ajakan Oleh karena itu mari Bapak Ibu Mas Dharma sekalian Kita saling mensupport Kita saling menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia Nah itu akan menjadi spirit Itu akan menjadi support bagi audiens kita Kemudian terakhir baru ada ucapan terima kasih Dan penutup Nah itulah yang bisa disampaikan Saat melakukan Dharma Wacana Tips terakhir adalah Kunci dari kita bisa menyampaikan Dharma Wacana adalah Dengan banyak membaca dan banyak mendengar Haji Rai pernah menyampaikan Pancoran kering itu tidak akan mengalirkan air Tetapi pancoran yang banyak airnya akan mengalirkan air Oleh karena itu kita sebagai penyuluh harus banyak-banyak membaca Banyak-banyak mendengar dan tetap belajar Terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat Selamat mencoba Dan terus berinovasi Untuk menemukan metode yang pas Dalam menyampaikan Dharma Wacana Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru Om Santi 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 Om Dika Dika